Setelah melalui prosedur rancangan Undang-Undang Otonomi Ples, maka tim asistensi daerah, diantaranya dari lingkungan pemerintah Provinsi Papua, juga akademisi dari Universitas Cendrawasi, akhirnya selesai menyusunnya yang dikerjakan dalam bentuk draft Otsus Ples yang kemudian diserahkan ke Majenis Rakyat Papua untuk dibahas dan dilanjutkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua agar disahkan untuk menjadi peraturan daerah. Dan selanjutnya, perda ini akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dan dijadikan Undang-Undang Pemerintah Papua. Gubernur Papua Lukas NMB secara resmi memberikan draft Otsus Ples atau rancangan Undang-Undang Pemerintah Papua ke Majenis Rakyat Papua, diterima Ketua MRP Timotius Murib sekaligus mengatakan draft Otsus Ples ini akan kemudian dibahas oleh MRP melalui tiga pokja di MRP. Ketua Komunis Papua yang dikerjakan oleh MRP yang dikerjakan oleh MRP yang dikerjakan oleh MRP untuk dipelajari dan ditemukan satu-satu dengan alat camen yang sudah siapkan oleh MRP. Kami berharap ini bukan untuk mendapatkan timbangan dari MRP, tapi ini adalah asus kerja di MRP yang memutuskan daerah. Kami serahkan para pendidik layar Bapua untuk dipelajari dan ditahatkan dalam keselamatan kecil dan selanjutnya yang kita meneruskan dan meneruskan kepada Dewa Pemerintah Papua. Terima kasih. 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 Terima kasih.